Bismillah Dari mulai banget ngebangun sampai sekarang Sampai minggu ke-62 Sebagai ajang pembuktian buat saya Saya ngebuktiin omongan saya ternyata Susahnya bukan main Apa yang saya sampaikan di Youtube ini Saya perhatikan di Deepwood Susah Dan yang paling penting sebenarnya Biar kita berkembang bersama Nah teman-teman harus lihat Deepwood ini Scale-nya udah seperti apa Kemarin terakhir saya update itu Sekitar 5 juta per bulan omsetnya Kalau toko teman-teman Tidak lebih besar dari 5 juta per bulan Berarti ada yang salah dengan Anda Karena Anda tinggal napak tilas saja 62 video ke belakang Dan mengikuti video-video selanjutnya Anda harusnya tidak lebih rendah Daripada omsetnya Deepwood ini Karena terdokumentasi dengan jelas Ketahuan mana yang works ketahuan Mana yang tidak works ketahuan Dan seterusnya Oke? Nah minggu ini judulnya Saya lagi kebingungan ini Tadi lagi mau Ya ngulik-ngulik data Deepwood Karena saya gak full time di Deepwood ini Otak saya kebagi-bagi Terus pas lagi mau Sparing waktu untuk Deepwood Saya pikir-pikir ini Omsetnya 5-6 juta Tapi uang masuk Perasaan gak nyampe segitu Kok jauh banget Lalu saya cari Uang kita kemana sih Di Shopee sama Tokopedia ya Eh Shopee sama TikTok Shop ya khususnya Shopee sama TikTok Shop Kalau Lazada Tokopedia Belum saya cek Jadi asli saya lagi bingung Saya lagi bingung Uang 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 Deepwood itu kemana Atau saya salah ngitung Saya lagi bingung Jadi selisih Omset Seller Center sama Real Itu jauh banget Jauh Jadi kita langsung praktek Bareng-bareng nih Teman-teman Ini adalah Omset Seller Center Shopee kami Di 30 hari sebelumnya Meni ya Saya zoom dulu 30 hari sebelumnya Itu di Bulan ini deh Saya pilih bulan ini ya Ini di bulan Desember 6 juta sekian 6 juta 101 sekian Lalu ada yang dibatalkan Itu sekitar 1 juta Bla 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 sekian Lalu Saldo kami sekarang Saldo diputrilnya sekarang Ada segini Lalu penarikan dananya Ada segini Pembayaran dengan saldo penjualnya Ada segini Nanti kita hitung bareng-bareng ya Lalu Ini di bulan ini Dikeluarkan 2,7 sekian Ini saya abaikan dulu Karena kurang detail Kita akan hitung yang ini Ini ya Saya hitung kayak gini Ini sebenarnya sudah saya hitung Saya ulangi Omset Seller Center-nya tadi Adalah 6116 614 6116 614 Lalu yang dibatalkannya Ada Yang dibatalkannya Ada 1041436 1041436 Lalu Saldo nya Dapat 11609 Saldo nya 11609 Penarikan dana Di bulan ini Penarikan dananya 937840 196591 Sudah tepat Dada terpakai Yang ditarik otomatis Dari Iklan otomatis Nah 1,2,3,4,5,6 6 x 200 ribu 1 juta 200 Min 1 juta 200 Eh 1 juta 200 1,2,3 Lalu akan dilepaskan Akan dilepaskan Berarti disini Akan dilepaskan Ada 284,5,5,1 284,5,5,1 Nah Ini saya tambah-tambahkan ya Teman-teman Lihat ini rumusnya B3 Om set seller center Dikurangi sum Blah-blah-blah-blah-blah Itu ada 2 juta Ini kemana Ini Aduh 2 juta ini kemana Ya Allah Ini 2 juta rupiah Ini hilang kemana Oke Kalau misalkan ini Belum dikali admin fee Kita kalikan admin fee ya Admin fee Berarti ini dikalikan Terkatakanlah 93% Admin fee nya 7% Biar gampang ya Jadi ini nya Diganti ke B4 Ada selisih Tetap besar 1 juta 600 Saya gak tau ini kemana Sejujur Saya udah lama gak ngitung ini dulu Waktu awal-awal jualan Ngitung yang kayak gini Saya Saya akurin Kadang memang selisih Tapi selisihnya gak banyak Tapi ini banyak banget 1,6 juta Berarti kan 1,6 dibagi 6,1 itu sekitar Berapa puluh persen nih Hampir 26% Uang saya gak tau Kemana Ini Ini saya gak tau Apakah saya salah ngitungnya Salah metodenya Atau memang Adakah yang COD Atau misalkan Salah time frame nya Ini frame nya saya ambil Sebulan terakhir Sebulan terakhir Lalu kita coba yang tiktok Yang tiktok nih Tiktok ini Tiga bulan terakhir Saya pilih custom Dari tanggal 29 September 2022 Sampai Desember Tanggal 26 Desember Penghasilannya ada 3 juta 300 sekian Sekian Lalu Yang dibatalkan Disini gak muncul Kalau tiktok Jadi saya tulis aja 3 juta 304 3 juta 304 nih teman-teman Lalu saldo tiktok Saya ada 35262 35.000 35.000 Perak Lalu akan diselesaikannya 97748 Nah ini akan diselesaikannya Yang Produkasi ini yang sedang dikirim Lalu penarikan uang Karena di tiktok Gak ada Narik saldo otomatis Ya 68901 275574 155 400 Ini 68901 276 Sudah Lalu saya kurang-kurangin Ini Lihat nih Ini ada Ada 1,8 juta Gak tau kemana Oke ini belum dikulangi Admin fee Yang 1% Sama 2.000 Oke biar gampang Kita Samain aja ya Kayak Shopee Jadi Omset secara setter Dikali 93% Hasilnya kan 1% Dikali 1% Dari Omset Sama 2.000 Per transaksi Ini saya Kita ganti MB24 Lihat ini 1,5 juta Entah kemana Ya Allah 48% Saya gak tau Uang saya kemana Saya gak tau Saya menduga-duga Jangan-jangan Omset di seller setter Itu angkanya Angka yang saya Kurang mengerti Mungkin Mungkin banget Ini angka Belum dikurangi Voucher Total nilai Dari pesanan Siap dikirin Dalam jangka waktu itu Termasuk pesanan Non-COD Telah dibayar Dan pesanan COD terkonfirmasi Termasuk penjualan Yang dibatalkan Dan dikembalikan Ini mungkin Definisinya kurang jelas Peradugas saya ini Masih ikut ongkir Ikut ongkir Belum dikurangi Voucher Kayaknya gak mungkin Belum dikurangi Voucher Karena angkanya Angka Ada satuan Kayak gini ya Belum dikurangi Disco juga gak mungkin Itu saya sejujurnya Lagi bingung Saya lagi mau Melik-melik lagi Saya mau reconcile lagi Udah lama Saya tidak melakukan hal ini Jadi Please help Teman-teman Ini saya gak tau Kesalahannya dimana Mudah-mudahan saya salah hitung ya Mudah-mudahan saya salah metode Teman-teman yang tau Metode yang tepat Untuk ngecek Biar Biar akur gitu Biar reconcile nya akur Antara seller center Dengan pembukuan Tolong banget share Di kolom komentar di bawah Itu ngebantu banget Mungkin Yang mengalami hal yang sama Bukan hanya saya Mungkin ada seller-seller lain juga Tolong banget Di share di kolom komentar di bawah Oke please help Teman-teman Tolong banget Tolong sekian aja Jangan lupa subscribe Jangan lupa di Video vlog Di putih yang Minggu depan Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawahmatullahi wabarakatuh